Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aiting Resus Dimana pun kalian berada Jumpa kembali bersama Giliat TV Channel Youtube yang akan memberikan informasi terbaru Ter-up-to-date tentunya mengenai Ayu Ting Ting Bagi itu semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Ter-up-to-date tentunya mengenai Ayu Ting Ting Informasi yang akan ingin sampaikan pada kesempatan kali ini Ada beberapa informasi terbaru nih Yang berkaitan dengan Ayu Ting Ting tentunya Ter-up-to-date pertama disini ada Ayu Ting Ting yang tampil begitu cantik Sebagai putri atau sebagai ratu Di acara lapor 407 Pasukin gimana weekendnya Ada putri dari kerajaan Pak Ketipaktipung Mau ngingetin sesuatu nih Disini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik menawan dan juga wah banget nih di acara lapor Pak Ayu Ting Ting adalah salah satu artis yang memang multi-talental Selain sebagai seorang penyanyi dangdut Ayu Ting Ting juga sekarang merambah ke dunia hiburan Dan terbukti bahwa Ayu Ting Ting baru saja memenangkan kategori sebagai janyi dangdut lawak terfavorit Dan disini Ayu Ting Ting membuktikan kepada para media yang selalu memandang yang sebelah mata bahwa Ayu Ting Ting mampu bertahan dan bisa memenangkan berbagai penghargaan Dan disini juga Mimin menghadirkan beberapa tayangan yang akan diisi oleh Ayu Ting Ting pada bulan Ramadan setiap harinya Dan 4 tayangan yang Ayu Ting Ting sambangi di setiap bulan Ramadan di setiap harinya Yang pertama Pals Bungga Setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Dan juga Ayu Ting Ting akan hadir di lapor Pals setiap jam 21.30 waktu Indonesia Barat BTS bercanda tapi santai dan pastinya Ayu Ting Ting juga akan memberikan kebahagiaan untuk kita semua di acara Brorist TV Ayu Ting Ting juga akan hadir di acara sahur lebih segar tapi tidak setiap hari ya Dan disini bercanda tapi santai 20.30 lebih 15 waktu Indonesia Barat Wow pastinya seru banget nih Dan inilah press conference acara sahur dan buka puasa trans 7 Yang dihadiri oleh Ayu Ting Ting Andre Taulani 40 Day Channel Sahi Lashim Wedi Cagur Suri Insomnia Dan pastinya kesayangan kita semua nih Ayu Ting Ting akan hadir menemani kita semua ada di acara sahur nih pemirsa Dekan bulan rubah dan penuh bagna dengan kehadiran sining cantik yang penuh hatal letak Bagi sahabat semua selain informasi yang minum sajikan mengenai Ayu Ting Ting Disini juga ada informasi terbaru yang baru hadir menemani kita semua nih Dimana disini ada sedikit informasi dari Ivan Gunawan Dimana disini Ivan Gunawan merasa sangat sedih Terharu dan juga gembira luar biasa Inilah raut wajah kesedihan Ivan Gunawan saat melihat anak didiknya Mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa di ajang kontes nasional Wow Congratulations untuk Igon Raut pertama untuk yayasan kamu Dan inilah yang pantas kamu dapatkan prestasi-prestasi terbaik Tulis Igon di akun Instagram pribadinya Dan inilah curahan Ivan Gunawan Kebahagiaan Ivan Gunawan dan juga kesedihannya Saat mendengar salah satu kandidat yang memenangkan perlombaan Selamat untuk Nadia sebagai pemenang di ajang Mish Award 2021 Yang dimana disini Nadia sebagai Salah satu finalis yang berasal dari Indonesia Nadia mampu memungkau para dewan juri dengan gaun yang dibuat oleh Ivan Gunawan Selain Ivan Gunawan ternyata ada beberapa juga nih Yang merasakan kebahagiaan, tangisan dan juga haru saat mendengar Nadia sebagai pemenangnya Wah selamat sekali lagi untuk Ivan Gunawan Anaknya berhasil menjadi juara Dan inilah beberapa status terbaru dari Ivan Gunawan Dimana disini memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya nih Untuk Nadia Dan inilah wajah Nadia yang sangat cantik In bondol, hi 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 Aura Nadia itu keluar saat aku potong rambutnya Saat awal kompetisi dia gak stand out Suatu hari saat dikabarkan Peho ngabarin ayat darado Kalau mereka pilih Nadia untuk mewakili Indonesia Sejak saat itu, tangan mulai gavel nih Aku bilang sama tim Nadia Mesti potong pendek Sangat pendek Nah, juara dia bersyukur Ada Ivan Gunawan studio Jadi ada wadah untuk makeover Terus selanjutnya juga ditulis oleh Ivan Gunawan Terima kasih banyak untuk komunitas Indonesia Dan konsul umum Indonesia di Toronto Atas kebaikan dan dukungannya Indonesia, Toronto mendukung Nadia Sejak hari pertama di Toronto Untuk Miss Face Humanity Kami syamun bersyukur atas semua kebaikan Dan kami harus menjaga hubungan baik kami Ivan Gunawan Begitu tulis, Ivan Gunawan ini salah satu Akun Instagramnya yang merasa sangat bahagia Karena hari ini Rupakan hari yang sangat bersejarah Bagi kehidupan Ivan Gunawan dan juga tim Karena anak didiknya Mampu menjadi juara di kancah internasional Dan tak hanya itu Disini juga Ibu Dada dari Ayu Tinting Mengucapkan selamat kepada Nadia Yang dimana disini Melewati akun Mama Erda Ibu Dada dari Ivan Gunawan Selamat ya Mah Erna Gunawan Selamat ya ke Ivan Sukses selalu Begitu tulis calon bertuah Ivan Gunawan Di akun Instagramnya Mama Erna Salon bertuah selalu memberikan support nih Untuk Kak Ivan Saya selalu dari untuk Ivan Gunawan Semoga sukses dan semoga semuanya dilacarkan Amin Dan selamat semua inilah cuplikan Informasi yang Mimil sajikan untuk semua semua Dirubah hari ini khusus ya ya Jangan lupa besok adalah hari kedua kita Berpuasa Jangan lupa selalu patuhi berhormat Kesehatan Jangan lupa istirahat dan juga tanda Beranggur aja ya Semoga kita semua berlimpah Riziki di bulan Ramadan ini Dan pastinya berlimpah ilmu Semangat dan seluruh semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beb kita menang Beb Beb kita menang Beb Beb kita menang Beb Beb kita menang Beb Makasih ya buat Semua Pension Lovers Terima kasih banyak Yang udah support Nadia Thank you so much Banyak belajar dari Nadia Yang selalu aku bilang bahwa Dia itu Silent Queen Ben 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton